Halo apa kabar Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Maria Claudiane Jiling dalam update perakhiran cuaca Indonesia yang berlaku Jumat 3 November 2023. Secara umum perakhiran angin permukaan di wilayah Indonesia masih didominasi angin dari arah timur dan tenggara yang bertiup ke arah barat-barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Puas padai potensi kecepatan angin di atas 50 km per jam yang diperakhirakan terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan di Kalimantan Selatan. Untuk kondisi perairan wilayah Indonesia umumnya cukup kondusif dengan tinggi gelombang maksimum mencapai 2 meter yaitu di Samudah India, Barat Sumatera, hingga Selatan Jawa. Sementara untuk suhu udara di Indonesia berkisar antara 20 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 40 hingga 100 persen. Wilayah dengan tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah yang berada pada kategori sangat mudah terbakar terdapat di sebagian kecil wilayah Sumatera bagian selatan, beberapa wilayah di Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kalimantan bagian selatan, dan di Kepulauan Maluku bagian tenggara. Karena itu kami himbau sobat BMKG yang berada di wilayah-wilayah tersebut untuk dapat menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Selanjutnya kita simak perakiran cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera, kota Padang dan Tanjung Pinang, umumnya cuaca berawan, dan Banda Aceh berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Waspadai potensi hujan lebat di kota Medan dan Pekanbaru. Kita lanjutkan untuk Pulau Sumatera, kota Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Palembang diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Waspadai kota Bandar Lampung yang diperkirakan turun hujan dengan intensitas lebat. Beralih ke Pulau Jawa, kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan kota Serang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, kecuali kota Surabaya umumnya cuaca berawan. Bergeser ke Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, kota Denpasar, dan kota Kupang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sementara kota Mataram diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Kalimantan, kota Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Waspadai potensi hujan lebat di Pontianak dan hujan petir di Banjarmasin. Kita beranjak ke Pulau Sulawesi, kota Gorontalo, Manado, dan Kendari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan diperkirakan terjadi di kota Mamuju dan Makassar. Waspadai hujan petir di kota Palu. Dari Indonesia Timur, kota Ternate, Manokwari, dan Jayapura, umumnya terjadi hujan ringan, sedangkan kota Ambon, umumnya berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas sobat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat.